Kabupaten Cilacap merupakan daerah strategis yang memiliki pelabuhan, kawasan perdagangan, pariwisata, sekaligus sebagai kota industri yang memiliki sejumlah perusahaan berkelas internasional. Kantor Pengawasan dan Pelayanan BA dan Cukai Tipu Madia Pabian C Cilacap merupakan unit vertikal di bawah Direkturat Jenderal BA dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang melaksanakan tugas pokok di bidang kepabianan dan cukai yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dan pemungutan BA masuk, BA keluar, dan cukai, serta pengungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BA Cukai Cilacap menjalankan fungsi DJBC sebagai Trade Facilitator, memberi fasilitas perdagangan, industrial assistant, melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri, Komuniti Protektor, perlindungan masyarakat dari barang berbahaya, revenue collector, memungut BA masuk, BA keluar, serta cukai. Sesuai dengan visi dan misi BA Cukai Cilacap, yaitu menjadi kantor madia pabian terbaik dalam kinerja dan citra, maka pimpinan dan seluruh jajaran di BA Cukai Cilacap selalu memberikan pelayanan prima, pengawasan efektif, pembinaan berkelanjutan kepada pembuna jasa dan peningkatan kemampuan institusi. BA Cukai Cilacap memiliki moto untuk selalu bekerja dengan cinta, cepat, integritas, netral, transparan, akuntabel. Dengan didukung kinerja dari subbagian umum, melaksanakan urusan tata usaha, administrasi dan pengembangan kepegawaian, melaksanakan urusan keuangan, anggaran dan kesejahteraan pegawai serta rumah tangga dan perlengkapan. Seksi pendidakan dan penyidikan yang bertugas memastikan kepatuhan masyarakat dan dunia usaha terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, didukung sumber daya manusia yang terlatih dan kompeten, serta perlengkapan dan peralatan yang muhtahir untuk melakukan pengawasan kepabeanan dan cukai. Seksi perbendaharaan melakukan tugas pemungutan dan pengadministrasian BA masuk, BA keluar, cukai, dan pengungutan negara sesuai peraturan perundang-undangan oleh Direkturat Jenderal BA dan cukai, dan melakukan pelayanan kepabeanan atas sarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan barang. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis Melakukan pelayanan teknis dan fasilitas serta dukungan teknis di bidang kepabeanan dan cukai, memberikan jaminan proses dokumen yang transparan, cepat dan mudah, baik data konvensional maupun digital, didukung dengan adanya ruang monitoring untuk mempermudah pengawasan pergerakan barang. Seksi Kepatuhan Internal dan Penyeluhan Melakukan kegiatan-kegiatan untuk menjaga dan meningkatkan tingkat integritas pegawai, salah satunya adalah kegiatan pendampingan pelaksanaan tugas unit lain. Melakukan kegiatan kehumasan dan penyeluhan, sosialisasi tatap muka, website, media sosial, kekso, serta layanan konsultasi dan pengaduan bagi para pengguna jasa. KPPBC TMPC Cilacap merupakan kantor berpredikat wilayah bebas dari korupsi atau WBK dari Kemenpan RB di tahun 2017. Inovasi yang diterapkan BACUKE Cilacap diantaranya, SIPUAS, yaitu aplikasi untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna jasa terhadap layanan yang diberikan oleh KPPBC TMPMedia Pabian C Cilacap, SIRCA, aplikasi ARSIP Cilacap, dan aplikasi unggulan SILARI, yaitu sistem aplikasi layanan online yang memuat layanan izin timbun, izin bongkar, izin muat, ketersediaan pita cukai, pengantaran pita cukai yang dapat diakses setiap saat. Kami kantor BIA Cukai Cilacap bekerja dengan cinta, cepat, integritas, netral, transparan, dan akuntabel Mau wujudkan wilayah bebas dari korupsi BIA Cukai, makin baik Pesat ini disampaikan oleh kantor pengawasan dan pelayanan BIA dan Cukai tipe media PABAC Cilacap